Seri 23 Mempersembahkan Serial Sandiwara Radio Borobudur Ibu Suri, kamu sebenarnya yang menaruh dendam padaku Kamu yang sakit hati padaku Sombong, kamu hanya seorang pelayan di istanaku Aku memungutmu dari pinggir jalan sebagai seorang perempuan hina Yang tak ketahuan lagi kemana lari nasibnya Aku yang mengangkatmu dari kubangan derita Lalu kamu kubawa ke istana dan kujadikan salah seorang abdiku Tapi dasar perempuan tak tahu diri Tak tahu diuntung Kamu malah menggigitku ketika aku sedang tidur nyenyak Sebuah kisah yang sedap untuk diwariskan pada anak cucumu Ibu Suri, tapi sebentar Aku akan meluruskan ceritamu itu tadi Sebenarnya aku tidak pernah menggigit siapa-siapa Sri Maharaja Samaratungga Suamimu itu yang diam-diam menyelinap ke ruang biliku Lalu menggigit jempol jariku Dasar perempuan Sunda Tunggu dulu Jangan marah dulu Siapa sebenarnya yang salah Biung Sinom salah? Jelas tidak Saat itu Aku masih seorang gadis Aku belum punya pengalaman bermain dengan laki-laki Jelas Aku tidak salah kan Lagi pula Sri Maharaja Orangnya sopan Ramah Bicaranya lembut Kaya raya Berkuasa Dan walaupun usianya sudah tua Ya namun masih memperlihatkan Sisa-sisa ketampanannya Jadi Ya Apa yang bisa kulakukan kecuali menuruti Keinginan beliau Sri Maharaja tidak akan punya perbuatan seperti itu Kalau kamu tidak menggodanya Ada banyak pelayan wanita di istanaku Mereka masih muda Dan rata-rata wajahnya cantik Mengapa Sri Maharaja tidak tergoda? Jadi kesimpulannya Biung Sinom Kamulah biang keladinya Kamulah iblisnya Kamu setannya Dasar perempuan jahat Terus sekarang Bagaimana Ibu Suri? Nasib sudah tersuratkan Takdir sudah digariskan diantara kita Semuanya sudah terjadi Kita mau apa? Aku mau ini Biung Sinom Nah Benar kan? Kamu masih sakit hati padaku Boleh Boleh Itu wajar Aku bisa memahami perasaanmu Karena aku juga perempuan Tapi sebenarnya Kesalahan itu bukan aku sendiri yang harus bertanggung jawab Pasti kamu mau menyeret-nyeret Sri Maharaja lagi Tidak Oh tidak Sama sekali tidak Justru dalam hal ini Sri Maharaja tidak bersalah Kita yang salah Sri Maharaja orang yang paling berkuasa Ibarat air Ludahnya bisa menjadi api kalau beliau menginginkannya Beliau juga kaya raya Sakti mandrakuna Namanya tersohor sampai kemanca negara Tapi sayang sekali Kamu tidak mampu memberinya kepuasan Ibu Suri Karena kamu semakin tua Uban mulai tumbuh di kepalamu Keningmu mulai berkerut Dan tubuhmu mulai kendut Kamu tidak mampu memelihara kesegaran tubuh Dan gairahmu sebagai seorang istri Bahkan Kamu semakin loyo Itu kesalahan Yang akibatnya Harus kamu tanggung sampai sekarang Sedangkan aku Aku juga salah Tapi tidak sebesar kesalahanmu Cukup Byung Sinom Kisahmu tidak menarik lagi untuk didengarkan Bukan kisahku Tapi kisahmu Kisah seorang permaisuri kerajaan besar Yang sakit hati pada pelayan perempuannya Cukup Jangan membawa lagi di depanku Baik Selanjutnya bagaimana Kamu ingin sebuah pertarungan Ayo Aku layani Itu mudah Kalau aku terpaksa Sebelumnya aku ingin bersikap lunak padamu Apa yang harus kulakukan Pergilah Tinggalkan tubuh gadis itu Dia tak punya salah apa-apa Jangan libatkan dia dalam perkara kita Gadis ini tidak keberatan aku pinjam tubuhnya Kok kamu jadi repot Mengapa kamu tidak menggunakan tubuhmu sendiri untuk memuaskan nafsu jahatmu Mengapa harus pinjam tubuh orang lain Karena aku senang melakukannya Sekali lagi Byung Sinom Pergilah dan tinggalkan tubuh gadis itu Kembalilah ke tubuhmu sendiri yang peot Keriput Menjijikan Kalau aku tidak mau Aku akan memaksamu Ibunda Permaisuri langsung melompat Sambil menyergap dengan pukulan maupun tendangan Pakaian yang dikenakannya berkibar tersapu angin Byung Sinom melayani dengan sikap hati-hati Karena dia sadar lawannya kali ini punya kemampuan yang tinggi Sementara itu Purnawijaya dan Gunadharma melihat jalannya pertarungan Sambil menjaga dia lokapala Wah Yang ratu hebat juga ilmunya Lihat paman guna Perempuan itu sampai kalang kabut Ibu Suri punya ilmu yang tinggi Sepertinya Kekuatan mereka berimbang Tapi setelah lebih dari dosa curus Aku kira keadanya Kita juga harus menjaga keselamatan Ibu Suri Lihat Lihat itu Jangan licik Byung Sinom Byung Sinom marah sekali Karena sebuah pukulan jarak jauh yang dilontarkan Ibunda Permaisuri Berhasil menyerempet bundaknya Seluruh tubuhnya bergetar Seperti kesemutan Dia lalu ngamuk Ibunda Permaisuri dihujani pukulan jarak jauh Tapi tak ada satupun yang mengenai sasaran Sementara itu Gunadharma dan Purnawijaya Masih berdiri di tempat semula Mengawasi jalannya pertarungan yang makin seru Loh, kemana pangeran Lokapala? Tadi disini bersama kita Biar aku cari Mudah-mudahan dia tidak membuat ulah Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kemana perginya Diah Lokapala? Saudara pendengar Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax